Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di zona channel oke untuk video kali ini saya akan memoles motor ya intinya ini mesin ini udah buluk nah kita mau bikin seperti baru lagi jadi nanti kita poles menjadi kinclong oh iya untuk sahabat zona channel yang komen kemarin nanti saya akan bikin videonya satu persatu tapi nunggu ada motornya nah untuk selingannya ini kita akan moles motor lama ini mesinnya ya menjadi kinclong caranya cukup mudah dan murah sekali nah kita akan lihat ini ada mas Nur lagi moles ya nah dia pakenya ini cukup simple nah autosol nah caranya cukup mudah tinggal poles dulu ke mesin nah secara rata ya untuk pemolesan ini menggunakan tangan aja lebih enak nah ini kan posisinya yang belum dipoles ini masih buluk seperti ini nanti kita coba lihat hasil akhirnya kita sambil ngeceh-ngeceh nih sambil ngeliatin aja oke ini udah rata ya ini masih belum kinclong ya masih awal nah caranya pertama kita poles dulu autosol namanya dan dengan modal harga 10.000 rupiah kita bisa membuat kinclong motor lama menjadi motor seperti baru oke Nur kita lihat kinclongannya seperti apa yuk kita poles oke ini udah rata ya tinggal dipoles nah untuk sahabat jona channel bisa praktek di rumah kalau lagi santai ya kalau punya motor lama tinggal beli aja autosol untuk polesannya pakai kain yang bersih bagus lagi pakai kertas koran nah ini udah kelihatan pokoknya ini langsung gak menunggu lama lagi langsung kinclong pokoknya nah udah kelihatan kan beda sama ini ini masih buluk nah ini yang tadi barusan dipoles jadi kayak apa langsung kinclong seperti itu lah keren pokoknya nah nah maksimal hasilnya 2 atau 3 kali oke berarti kalau mau maksimal ini diulang 2 atau 3 kali poles nanti kelihatan kinclongnya maksimal nah ini kan udah kelihatan cahayanya nah seperti itu nah caranya seperti itu pokoknya yang pertama poles dulu yang rata baru dibilas pakai kain yang bersih oke nah cukup jelas ya sahabat zona channel kalau kepengen kinclongin motor lama menjadi seperti motor baru cukup mudah dan cukup murah pokoknya nah untuk pembersih atau mengkilap ini bisa juga untuk mengkilapin bagian velg ya untuk velg yang krum bisa lebih kinclong dan lebih tajam kinclongnya nah ini posisi sok belakang dan ini posisi mesin sebelah kiri ya tadi sebelah kanan juga udah kinclong dan ini sebelah kiri udah kinclong juga nah ini hasil akhirnya yang tadi kita poles pakai autosol nah itu dari velg mesin dan bahan besi yang lainnya beli aja paket autosol yang harga 10 ribu bisa untuk dua mesin nah caranya tadi cukup mudah ya yang pertama poles bagian yang mau dibersihkan atau yang mau dikinclongin lalu bilas dengan kain yang bersih atau bagus lagi kertas koran nah untuk video kali ini cukup sekian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Jona Channel tetap semangat selamat menikmati